Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada video kali ini Saya akan mempraktekan Bagaimana cara membuat Grafik batang frekuensi menggunakan Software R Nah teman-teman, kira-kira Grafik batangnya seperti ini yang akan kita buat Nah sekedar informasi Berbagai Video statistika Komputer matematika, teman-teman bisa Akses di channel youtube saya Namanya Statcomat Jangan lupa dibantu subscribe Dan juga ini website saya www.statcomat.com Teman-teman ada banyak e-book Di sini, dan juga Video, materi video kali ini Merupakan isi dari Buku R untuk pemula Oke, teman-teman juga bisa Akses di bagian kumpulan video Tutorial, nah disini ada Banyak video tutorial Teman-teman bisa akses Oke, terima kasih Jadi, pertama Saya sudah menyiapkan data ya Datanya kira-kira seperti ini Jadi, dari data Excel ini Teman-teman Ada variable Ada 4 variable Ada negara Kemudian ada usia Jenis kelamin Jenis kelamin Sama jumlah penduduk Oke Untuk negara sendiri Ada 4 negara Ada Konoha Amegakure Suna Sama Don Up Untuk usia Ada remaja Sama dewasa ya Jenis kelamin Perempuan Sama laki-laki Jadi, 3 variable ini Merupakan variable Kategori ya Kalau negara Ada 4 kategori Konoha Amegakure Suna Sama Don Up Kalau usia Ada 2 kategori Jenis kelamin Ada 2 kategori Sementara jumlah penduduk Ini variable numerik Atau angka Nah, tahap pertama adalah Kita copy datanya Kita copy Kemudian kita buat Ini saya post dulu Saya ulangi dulu Ini kita copy datanya Perhatikan Perhatikan sekali lagi Ini susunannya seperti ini ya Konoha 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 Ada 4 Oke Ada 4 Remaja Remaja Dewasa Dewasa Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Jadi, ini satu bagian Perhatikan susunan yang saya buat ya Amegakure 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 Remaja Remaja Dewasa Dewasa Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Ini bagian kedua Dan seterusnya Kenapa saya susun seperti ini Ini akan sangat mempengaruhi nanti Pada Pembuatan grafik batangnya Tapi Untuk sementara Ikuti saja Cara yang Saya buat seperti ini ya Oke Sekarang Kita copy datanya Yang ini Kita copy Kemudian kita pindahkan disini Klik kanan Kita pindahkan ke text document Kita beri nama dataku ya Oke Kita buka Masih kosong Kemudian kita ctrl-v Kita pindahkan Jangan lupa di save Kemudian close Oke, sudah ada ya Sekarang kita jalankan Air studio nya Kita tunggu dulu Nah Sekarang kita pilih file New file Air notebook ya Ini kita hapus dulu Kita hapus Oke, yang ini kita hapus saja Nah, seperti ini dia Jangan lupa kita save Di folder kerja kita Saya namanya Graphic Batang 4 Misalkan Kode air graphic batang 4 Jangan lupa di save Oke, sudah di save Sekarang kita cek Nah, sudah ada nih Kode air graphic batang 4 Sama dataku Kita coba buka Nah, ini dia Oke Karena sudah berada dalam satu folder Sudah aman Sekarang Sebenarnya sudah saya buat ya kodenya Kita buka dulu Kode yang sudah saya buat Itu yang ini ya Nah, ini dia Oke Kita mulai dari yang pertama dulu Ada namanya perintah list.files Jadi perintah list.files ini Kegunaannya untuk mengetahui Nama-nama variable Di dalam folder kerja Oh, ternyata dalam folder kerjanya Ada namanya Dataku.txt Nah, data inilah yang akan kita import ke area Oke Kemudian Library ggplot2 Kita menggunakan paket ggplot2 Karena ggplot2 ini Ada fungsi namanya ggplot Fungsi inilah untuk membuat grafik Oke Kalau belum Pastikan dulu Cek di sini Bagian file Package ggplot2 Oh, sudah ada Oke Kalau misalkan tidak ada Teman-teman bisa install Kemudian cari Package Namanya ggplot2 Pastikan Sewaktu mau menginstall Harus terkoneksi internet terlebih dahulu Oke Perintah yang ketiga Nah Di sini kita Perintah ini Kegunaannya untuk Mengimport data Oke Di sini ada Read.table Nama filenya Dataku.txt Header.true Pemisahnya Slash.t Oke Datanya sudah Kita import ya Seperti ini Kemudian Kita mulai buat grafiknya Perintahnya seperti ini Oke Di sini Nah ini dia Coba kita amati dulu Dari perintah ini Di sini ada Asx usia X Berarti sumbu X nya usia Ini sumbu X ya Kemudian Y nya jumlah penduduk Jumlah titik penduduk Kenapa ada titik Sesuaikan dengan nama di sini kan Jumlah titik penduduk Jadi sewaktu di sini kan Sepasi ya Sepasi itu pas Pas dibaca ke R Dia jadi titik Jumlah spasi penduduk Menjadi jumlah titik penduduk Seperti itu Oke Dari sini Kemudian fill Kegunaan fill ini Dia memberi warna ya Fill itu ya Untuk warna jenis kelaminnya Oke Kemudian ada facet Facet negara Jadi Jadi dengan adanya perintah Facet wrap ini Jadi Amiga kure Sendiri Down up sendiri Konoha Suna Cuman dari gambar ini Urutannya belum sesuai Maksudnya Konoha Amiga kure Suna Down up Sementara di sini Langsung Amiga kure Down up Konoha Suna Kita harus memperbaiki urutannya Begitu juga Kalau di sini Pertama perempuan dulu Baru jenis Perempuan dulu Baru laki-laki Sementara di sini Laki-laki baru perempuan Nah kita akan memperbaiki urutannya Perintahnya Tunggu sebelum kita perbaiki Kita perbaiki judul bawahnya dulu Jenis titik kelamin Mau kita ubah jadi jenis kelamin Oke Nah perintahnya seperti ini Nah sekarang kan Dengan perintah yang seperti ini Labs VL Jenis spasi kelamin Sudah ada spasinya di sini ya Jenis spasi kelamin Sementara yang di atas belum ada Oke Di sini Y labnya ini Judul untuk sumbu Y Y lab Kemudian X lab ini Judul untuk sumbu X Usia manusia Nah perintah inilah digunakan Untuk memperbaiki urutannya Seperti inilah jadinya Nah Urutannya sudah suai Konoha Amegakure Suna Don't Up Sama nggak Konoha Amegakure Suna Don't Up Itu perintahnya dari yang ini Ini untuk memperbaiki urutan pada Variable di kolom pertama Yakni Negara Ini kolom kedua Sama jenis kelamin Jadi ada tiga yang perlu diperbaiki urutannya Ini dia Oke Dari sini Oh ternyata kita lihat bahwa Di Konoha Lebih banyak Di Konoha Pada remaja Lebih banyak perempuan Karena grafiknya Lebih panjang yang warna merah Begitu juga di Konoha Untuk Dewasa Lebih banyak Perempuan Tapi kalau di negara Don't Up Di remajanya Lebih banyak laki-laki Begitu juga Don't Up Di dewasanya Lebih banyak laki-laki Terlihat grafik batangnya Lebih panjang Berwarna hijau Seperti itu Kemudian Kita eksekusi lagi Kode yang ini Nah disini kita merubah warna ya Perintah ini Scale fill manual ini Gunaannya untuk mengubah warna Blue sama orange Blue orange Blue orange Dan seterusnya Oke Kemudian dari sini Oke Sekarang ini menampilkan frekuensinya ya Itu perintah dari Geomtex Ini dia Jadi kita lihat bahwa Di Konoha Untuk remaja Ada 125 perempuan Laki-laki 53 Di Konoha Untuk dewasanya Lebih banyak perempuan juga Daripada laki-lakinya Tapi kalau di Di Don't Up Remaja Lebih banyak laki-laki Begitu juga Don't Up Dewasa Lebih banyak laki-laki Oke Seperti itu ya Kemudian kita lihat Nah disini Apa beda gambar ini Sama gambar ini Yang semula disini Ada 2 kolom ya Ini kolom yang ke-1 Ini kolom yang ke-2 Disini kolomnya ada 4 Konoha 1 Omega Core 2 Suna 3 Don't Up 4 Jadi disini Perintahnya yang ini Kita tambahkan Koma And call 4 Artinya kolomnya ada 4 ya 1, 2, 3, 4 Seperti itu dia Kita eksekusi lagi ya Nah ini dia Nah sekarang Grafiknya yang sebelumnya Satu batang Seperti ini ya Satu batang Satu batang Sekarang dia jadi Ada 2 dia Tuh 2 Tuh 2 Tuh 2 Seperti itu dia Ya itu perintah dari Ini dia Position Position Dodge Ini ya Dodge yang ini dia Disini juga kita Ganti dengan Position Dodge Jadi Gambarnya seperti ini dia Kemudian yang terakhir Kita lihat Nah seperti ini dia Jadi disini ada Size nya kita atur Jadi 5 Kita bisa aja Nyetak ini ke dalam HTML Disini Knit to HTML Kita coba dulu Kita cetak ke HTML ya Lagi proses Ini dia Nah Kemudian dari sini Kita bisa pilih Open in browser ya Jadi grafiknya Seperti ini Nah Kita bisa Perbesar Nah Itu dia perbesar Kemudian cara Mencetak ke Word Kita print screen Kemudian kita Pindahkan ke Paint Sekarang kita Crop dulu di Paint nya Kita crop Seperti ini Sudah di crop Kita save Kita simpan dulu Misalkan namanya Gambar baru Sekarang coba kita Import Kita masukkan ke dalam Word Insert Di gambar 4 ya Cek dulu disini Nah ini dia Nah gambarnya seperti ini Nggak pecah dia kan Nah kita kecilkan dulu Nah seperti ini Kan bagus gambarnya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh